Nah, baca nomor 1, akbar. Besak gaya, ya? Besak gaya. Besak gaya itu takoan, ya? Basuh pelembang. Ini maksudnya gaya listrik statis. Beda, bukan besar gaya pelembang, takoan kalau pelembangan. Ini gaya listrik statis. Ini jangan 4x10, 9 itu baconya. 4 kali 10 bangkat minus 9. C itu baconya kolam. Kolam itu artinya apa? Satuan. Satuan muatan listrik. Oh, sama ini soalnya. 4 yang beda. Beda, kok? Dua. Oke, kamu konfirmasi lagi, ya? Oke, kalau tidak ada tipu, nih, aneh. Di sini nya dua. Beda Q2 nya, bel. I1 sama R nya sama. Oh, aku hilangin, ya? Tiba-tiba hilangin, ya? Tidak, papi, orang-orang lah. Terima kasih. 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 Belajar atom Kayu misalnya Dia ada Namanya atom-atom Itu ilustrasinya Ada inti, ada elektron Elektron yang berputar-putar Inti atom itu ada Namanya proton-neutron Jadi Proton positif, neutron neutral Inilah namanya Coba baca Jor Apa Jor ini Jor Satu tuh kayak Proton bermuatan positif Dua Neutron tidak bermuatan Tiga Elektron bermuatan negatif Mantap, tiga ikut poin ini harus hafal Luar kepala Oke, perkenalan dulu ya Terbayang ya Ini kalau Perbedaan Kalian kan sudah pernah belajar Zat-zat Padat, cair, gas Pernah kan Nah ini kalau padat Dia teratur rapat Di belah-belah Satu partikel jadinya Inilah namanya atom Yang tadi neutronnya Netral Elektron Negatif Ada juga Proton positif Ini Warno ini ilustrasi Sebenarnya Sama pergerakan Elektronnya Nah ini jadi Atom ini lah teorinya Dasar dari Listrik Tadi kan Dari Baca si Azora Jadi proton Positif Elektron Negatif Neutron Netral Nah coba Paca Bar Yang kedua Ini Bar Mana Ini Iya Proton Dan neutron Membentuk Inti atom Yang dikelilingi Oleh elektron Itu tadi ya Jadi Namanya Elektron Mengelilingi Inti Di tingkat Energi Tertentu Makin jauh Makin kecil Nah itulah Tadi belajar R nya itu tadi Jauh Dekat Ini namanya Radius R tadi Kalau netral Protonnya Sama dengan E Elektron Positif Sama dengan Negatif Kalau dia Positif Yang negatifnya Kurang Iya kan Jadi kalau Negatif Dia Kele Bihan Bayang Ini Teori dasarnya Ya Nah Mungkin ada Rumus-rumus Jaraknya Tadi Nah itu Ini ya Susunan Partikel Kalau na'afal Harus digambar Di buku catatan Di buku catatan Oh mati lampu Oh mati lampu ya Wi-Fi nya mati Oh iyalah Slow slow Santuy Santuy Kamu konfirmasi Kalau misalnya Mati lampu Nah Ini selanjutnya Itu ada animasi lagi Nah ini contohnya Atom helium Dia punya neutron Ada elektron yang ngelilingi Sama proton Dia berapa Cuba hitung jumlah protonnya Kejengokan gak Proton yang warna merah Siko Duh Dua Nah itu Contohnya Ya sebenarnya Ini Terlalu banyak memang Teori-teori ini Kege Elektron-elektron ini SMA Kalian belajar Cuman ini Untuk bayangannya Nah Ada juga Kege Litium Nama atom Itu Pelajaran atom Kita ngitung Positif negatifnya Untuk nentukan Sifat listriknya Jadi Kalau tahu Jumlah Positif negatif Tadi Kita bisa Tentu Kesimpulan Bahwa Atom itu Netral Apo Dia bermuatan listrik Ini contohnya Muatan listrik Pada atom Nah Pergerakan animasi Ini CENI lah Dia tuh Mangkonya Kamu tadi Ada gambar Pengantar Kamu pakai Kertas Sama Mistar Mistar Kamu gosok-gosok Itu sebenarnya Ngegosok Elektron Dia Bagai Sek CENI Bermuatan Radio listrik Nah Bisa dia tuh Pindah NA sama CL Contohnya Digarem Natrium Klorida Pernah kan Belajar kimia Natrium Kehilangan Elektron Dia jadi Positif Kalau Klor menerima Dia jadi Nega Negatif Karena Elektron Bermuatan Positif Apa Negatif Nega Ya mungkin Itulah Nah baca Azora Azora Kesimpulan Bila mana Sebuah atom Netral Dapat menjadi Bermuatan Listrik Nah baca Bila mana Sebuah atom Netral Dapat Menjadi Bermuatan Listrik Ada Ada Beberapa Jenis Muatan Listrik Yaitu Muatan Titik Dan muatan Titik Positif Dan Negatif Oke Nah Terus Ini Baca Baca lagi Akbar Yang kuning Bar Baca Bar Baca 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 Yang kuning Terus Terus Lanjut Bila atom Menerima Elektron Maka atom Tersebut Akan Kelebihan Elektron Dan Jadi Bermuatan Listrik Nah Capa Kehilangan Kalau Hilang Elektron Hilang Negatif Hilang Negatif Dia menjadi Positif Menerima Dia menjadi Negatif Negatif Oke Ini diapali Oke Harus diapal Teori ini Oke Ini contohnya Plastik Digosok Rambut Bisa menarik Bulu ayam Capa Kira Kira Penyebabnya Apalah Penyebab Plastik Tiba Tiba Paca Narik Bulu Ayam Aduantu Dengan Fisika Nah Ini harus Ada kegiatan Kalian Disuruh Praktikum Nah Belum Belum Bisa Dicubo Pakai Penggaris Plastik Digosok Bisa Disutra Bisa Dikain Bisa Dikacau Maupun Di Bulu Rambut Itu Fenomena Fenomena Listrik Statis Intinya Kagek Kalau Melakukan Ada Muatan Yang Kita Ngetahui Positif Negatif Antara Plastik Sama Kacau Plastik Dengan Si kain Wall Ini Bisa Bisa Dengan Kain Sutra Ini Sering Metu Soal UN Tipikal Tipikal Percobaan Mendapatkan Muatan Listrik Pada Benda Dengan Menggosok Ini Ilustrasinya Jadi kain Wall Apa Jaringannya Akbar Maka XL Maka Paketnya Kalau Ojora Mana Ngelek Yang Lain Aku Tidak Tidak Sinyalnya Nah Ini Jadi Contohnya Plastik Digosok Dengan Kain Wall Maka Plastik Akan Menjadi Bermuatan Negatif Distrik Negatif Ini Ujungnya Sementara Kain Wall Itu Bermuatan Kaya Posi Positif Karena Elektron Kain Wall Pindah Ke Kain Plastik Ini Contohnya Nah Ini Sering Ini Ini Harus Dihafal Harus Dihafal Tapi Dihafal Nya Maka Logika Pemahaman Karena Tadi Elektron Begerak Mengitari Kalian Ingat Ada Gambar Yang Ini Tadi Nah Dia Yang Beter Puter Itu Nah Ini Elektron Elektron Yang Beter Puter Emang Kok Elektron Dari Si Kain Wall Tadi Dia Bisa Pindah Ya Nah Kamu Ingat Beca Beca Ngehipnotis Itu Elektron Listrik Negatif Nah Itu Contohnya Ya Puter Puter Nah Bisa Dengan Kain Sutra Kain Sutra Ini Teorinya Nah Dia Yang Jadi Negatif Kain Sutra Kebalikan Dengan Kain Wall Tadi Dia Tergantung Bahan Jadi Sutra Dengan Wall Itu Beda Nah Ini Cepat Kaya Ada Namanya Interaksi Interaksi Antara Muatan Listrik Ini Antara Kacau Sama Positif Dia Ditolak Ya Habis Itu Muatan Sejenis Bila Didekat Akan Saling Tolak Menolak Ya Kalau Dia Berbeda Positif Negatif Ngedekat Dia Nah Ini Cowok Ini Cewek Ya Kan Kasmaran nih PDKT Nah Itu Analoginya Dilistrik Dengan Kehidupan Bangku Sekolah Jadi Dia Kalau Kalau Sama-sama Positif Homo Nah Bahaya LGBT Kalau Nyatu Jadi Listrik Analoginya Kehidupan Barulah Kamu Setelah Tahu Benda Listrik Tadi Kita Main Ke Hitung NPR Kamu Tadi Nah Inilah Penemunya Hukum Kolum Inilah Kalau Dia Sama-sama Positif Tadi Tolak Menolak Nah Ada Jarak Ada Gaya Kanan Ada Kekiri Ya Ada Jaraknya R Muatannya Ki Satu Dan Ki Duo Nah Itu Kagek Dia Kita Cari Masing-masing Gaya Tolak Menolak Tapi Kalau Dia Berbeda Dia Tarik Menari Nah Ini Di Kum Kolum Dhu Ye Nah Mati Rampu Eh Coba Baca Siapa Rif 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 Unmute Oke Baca Besar Gaya Tarik Atau Tolak Antara Muatan Sebanding Dengan Besar Muatan Masing-masing Dan Berbanding Terbalik Dengan Kuadrat Jarak Antara Kedua Muatan Nah Inilah Rumus PR Kamu Tadi Apa Ini Rumus Baca Gantian Abda Abda Unmute Yang Ini Yang Dalam Kotak Lumus Apa F Sama Dengan K Q 1 Q 1 Dan Q 2 Dibagi R F Sama Dengan F Sama Dengan Q F Sama Dengan K Q 1 Q 2 Per R Kuadrat Keterangannya Apa nih F nya Adalah F Satuannya Newton Terus Q Itu Muatan Satuannya Kolom Satuannya Kolom Terus Apa lagi R nya R R itu Satuannya Meter Satuannya Meter Di bawahnya K Konstanta Konstanta Ketetapan 9 x 10 9 Newton Meter Kuadrat Per Kolom Kuadrat Oke Lumus ini Diapal Jadi Itulah PR Yang Tadi Yang Kakak Jelas Dasar Rumusnya Itu Kalau Kalian Kakek Banding Itu Samanya Persis Ya kan Ini Kakak Zoom Nah Rumus yang Barusan Abda Baca Tadi Persis kan Jadi Jangan Bingung Bingung Lagi Jangan Asal Menyalin Itulah Selanjutnya Kita Quiz Coba Siapa Oli Pacar Takisisi Siapa Takisisi Unmute Takisisi Eh Takisisi Selingkuh Pula Tiap Tiap Baca 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 Takisisi Gimana Dua Buah Gimana Ini Soalnya Baca Nah Dua Buah Benda Masing-masing Bermuatan Listrik Tiga Apa Itu Mikro Tiga Mikro Kolum Apa Putus-putus Tiga Mikro 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 Seper Sejuta Dan Min Dua Mikro C C C C Baca Colum Colum Nah Itu Terpisah Sejauh 10 cm Bila Ketetapan Colum 9 Apa itu Titik 10 Pangkat 9 N Newton M Pangkat Newton Per Per C Pangkat 2 Berapakah Besar Gaya Tari Antara Kedua Mati Nah Jadi Ki 1 Tiga Mikro Tadi Tiga Kali Sepuluh Pangkat Min 6 Kolum Ki Duo Minus Duo Kali Sepuluh Pangkat Minus 6 Kolum Konstantannya 9 Kali Sepuluh Pangkat 9 Newton Meter Kuadrat Per Kolum Kuadrat R 10 Senti Ubah Ke Meter Jadi 0 1 Meter Eh Yang ditanya Gaya Apa Rumusnya Tadi K Ki 1 Ki 2 Per R Kuadrat K 9 Kali 10 Pangkat 9 Ki 1 3 Kali 10 Pangkat Min 6 Nah Ki Duo Nya 2 2 2 2 Kali 10 Pangkat Min 6 Per R Kuadrat 0,1 0,1 Kuadrat 9 Kali 3 27 27 Kali 2 54 Nah 10 Ini Pangkat 9 Kurang 12 Min 3 Min 3 Kurang Minus 2 Min 3 Tambah 2 Min 1 Jadi 5 4 New Nah Cik mana tuh 3 contoh soal Hitung-hitungannya Mudah-mudahan Lebih Paham Kalau tadi kan Cuma 2 Soal Nah Min 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 6 Nah Selanjutnya Kita pertemuan selanjutnya Mengenai Medan listrik ini Jadi Ada listrik Statis Ada medan Banyak Elektroskop Apa-apa ini Generator Ini Good to know Apa Bacanya Coba Tia Baca Teorinya Medan listrik Ruangan di sekitar Motor listrik Yang masih Dipengaruhi oleh Gaya listrik Itu definisinya Medan ruang Jadi contohnya ini Uji Memuatan Ki Kecil Merah ini Didekatkan dengan listrik Ki besar Dimana Benda uji Ada di dalam Medan listrik Memuatan Ki Ini contohnya Ilustrasinya Jadi ujinya Semakin jauh Letak Benda uji Motor listrik Pengaruhnya Semakin kecil Sehingga Kuat Motor listrik Makin lemah Ini kaget Mungkin slide terakhir Ini Satu menit Jadi kamu itu Ada namanya Garis gaya listrik Kalau positif Dia keluar Meninggalkan Muatan Kalau dia negatif Itu Masuk Nah ini TPT Mungkin Kasih link Filenya Ada yang minggu Sebelum selesai Ngerti 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 Yang ini Coba Untuk Untuk Terima kasih.